Yang tumro, yang tumro, yang tumro Merapat-rapat Hargamu mer Halo Sobat Bisnis Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat melakukan aktivitas buat kalian yang melakukan aktivitas ya Kembali lagi disini bersama kami, Channel Usaha Bisnis Kali ini Channel Usaha Bisnis akan memberikan wawasan Bagaimana sih caranya berkena ikan tumro? Apa kalian tahu nih guys, apa itu ikan tumro? Ikan tumro merupakan jenis ikan tawar yang seringkali dijual di pasaran Karena ikan ini memiliki cita rasa yang gurih saat dikonsumsi Maka jangan heran jika jenis ikan ini bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan ya Bahkan banyak pemula yang mencoba untuk membudidayakan ikan ini Namun ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan gengs Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis ya gengs Hal pertama nih gengs, sebelum kalian melakukan budidaya ikan tumro Kalian harus mempersiapkan kolam Pada dasarnya, ikan tumro berkembang di perairan waduk, danau, dan sungai Dengan ketinggian 150 hingga 600 meter di atas permukaan air laut Dengan suhu sekitar 20 hingga 25 derajat celcius Untuk membudidayakannya, harus siapkan kolam yang sesuai dengan jenis ikan tersebut Kedalaman kolam ikan tumro yaitu sekitar 0,75 meter Bisa membuat kolam beton, kolam air deras, dan kolam kantong Kualitas air diperhatikan agar tidak mudah terkontaminasi dengan zat kimia Ikan ini membutuhkan pH air 6 hingga 8 Dengan kadar oksigen yang cukup dan suhu sekitar 24 hingga 30 derajat celcius Setelah kalian selesai melakukan persiapan kolam Kalian harus melakukan pemijahan kantong bro Pemijahan jenis ikan tomro dilakukan dengan cara merangsang ikan secara alami Lalu membentuk habitat yang sesuai dengan lingkungan perairannya Pemijahan bisa dilakukan di kolam atau bak yang berisi air sekitar 75 hingga 100 cm Ada pun beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk pemijahan ikan diantaranya sebagai berikut ya gengs Pasang hapa yang sudah diberi beban berat Agar tidak mengapung pada kolam dengan dimensi 4 meter dikali 3 meter dikali 1 meter Pasang kakaban seperti injuk yang dijepit bambu Dilokasi pemijahan dengan dimensi 1,5 meter dikali 0,4 meter Masukkan induk ikan bertina dan jantan dengan perbandingan 3 banding 1 ya gengs Setelah pemijahan dilakukan, pindahkan induk ikan ke kolam yang berbeda Telur yang sudah berumur 4 hari akan meretas menjadi larva Kalian harus memberikan makanan berupa palet, kutu air, dan kuning telur yang direbus Setelah 5 hari menunggu nih gengs, larva siap dipindahkan ke dalam kolam pembenihan Setelah pemijahan kalian lakukan, kalian harus melakukan pemeliharaan ikan tumbru Pemeliharaan ikan tumbru dilakukan dalam kurun waktu sekitar 3-4 bulan ya gengs Di dalam kolam yang sudah disediakan Air kolam yang sesuai bisa mempercepat pertumbuhan dan mempengaruhi naksu makan ikan tumbru Jangan lupa juga ya guys, kalian juga harus memberi filterisasi untuk memaksimalkan oksigen dalam kolam tumbru Ikan tumbru merupakan jenis hewan omnivora atau pemakan segalanya Baik berubah nabati maupun hewani seperti cacing, lumut, ganggang, sayuran serangga, dan lainnya Pemberian makan harus dilakukan secara teratur, yaitu 3 kali dalam sehari Pagi hari merupakan maksud terbaik untuk memberikan makan Karena terdapat sinar matahari yang mampu meningkatkan oksigen Yang terakhir nih guys, memanen hasil budidaya ikan tumbru kalian Yang sudah kalian lakukan selama 3 hingga 4 bulan Biasanya nih guys, panen ikan tumbru menyesuaikan dengan kebutuhan pasar Jadi nih guys, kalian juga harus mengondisikan dengan permintaan pasar Jika permintaan pasar sesuai kebutuhan Siapkan kebutuhan ikan tumbru sesuai ukuran yang diminta Demikianlah informasi mengenai cara budidaya ikan tumbru yang lengkap Dengan hasil yang memuaskan bagi para pemula versi channel usaha bisnis Jika kalian masih bingung untuk memulai Ataupun kalian jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Tetap ikuti dan bantu mengembangkan channel usaha bisnis dengan cara Klik subscribe Klik like Aktifkan icon loncengnya Agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video-video wawasan terbaru dari kami Seputar usaha dan bisnis Sampai disini perjumpaan kita di video ini Tunggu video selanjutnya ya gengs Stay healthy and stay safe Terima kasih